Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ke Wonogiri Tepatnya di Sapipedia Kita kesini atas undangan Dan kita siap menerima endorse Siap menerima endorse Untuk media pengiklanan Sapi Baik penjualan maupun peternakan Sapi secara online Biar bisa Mengenal, lebih meluas Usaha apa yang kita mau Kita iklankan Kita berada di Sapipedia Pusatnya pendetan bakalan Sapi kelas super istimewa Jantan betina Limusin simetal sortinan brahman Dan ada pun PO Nah ini Kita ke Kandang Ini dari tim satpedia Pusatnya 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 Selamat sore kali ini kita berada di Wonogiri di sebuah peternakan sapi pengembungkan sapi dan penjualan sapi terutama bibitan ya kita berada di sapi pedi ya ini ini kan kelihatannya ada sapi-sapi BO untuk sapi pedetan, ini ceritanya bagaimana mas? bisa teroserasi untuk jual beli itu bagaimana? jadi gini mas, jadi awalnya emang keluarga itu basicnya di sapi kebetulan dari Simba, dari Bapak Ibu pun sekarang masih aktif di perjagaan sapi keluarga besar pun masih di perjagaan sapi tapi saya sendiri diantara keluarga besar yang main di sapi petani atau khususnya pedetan, jantan dan tepungan jadi saya tiap lima hari sekali mas oke ini terutama hari Paheng, pasaran Jawa Paheng pasti mas kenalkan Sultan Mursid ke sini mau apa mas? karena karena banyak pesanan PO, saya beberapa kali belanja khususnya jenis PO dari Kebumen hasil dari Kebumen untuk pelanggan-pelanggan area Wonogiri pengalaman jual belinya ini udah berapa tahun ya? kalau saya dari 2010 wih, berarti udah 10 tahun ya? iya kira-kira 10 tahun mas selalu lulusan saya sama mas bahkan kuliah pun bahkan kuliah pun apa namanya saya sambil jualan karena karena ya gimana ya? saya sampai selesai kuliahnya pun sampai selesai karena apa ya? prinsip saya itu jadilah sarjana yang menggaji bukan mencari gaji mantap mantap jadi itu prinsip saya begitu banyak motivasi untuk teman-teman walaupun mas Teguh ini kondisinya waktu itu masih kuliah juga ikut ke pasar wajah cari barang untuk dijual yang penting badi gitu ya makanya kuliahnya sampai 6 tahun baru bisa jalan 6 tahun ya kan masalah yang penting lulus dan ya kita menciptakan apaan kerja iya betul nah disini karyanya berapa? saya berapa ya? supirnya 2 kira-kira 7 lah jadi mas Teguh udah menciptakan lapangan kerja 7 orang ya berapa swasta ya ini kita mau tanya-tanya mas ini yang lagi hits ini kan untuk 1 PO ya iya betul mas PO disini ada 1,2,3,4,5 mungkin ada lebih ya tapi yang beberapa udah laku udah diantar tadi nah spek dan harganya kisah dalam angka berapa mas? oh ini macam-macam mas kalau yang pertama ini kira-kira umurnya 1 tahun ini ini belum well bisa bisa dikeluarkan sini mas biar 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 terlihat sama temen-temen ya coba ya ini sama ini sama ini sama ini kalau ini baru 8 bulan ya 8 bulan yang pertama dulu dikeluarkan yang pertama mas kalau PO harus yang super-super mas karena kan emang kebetulan setahu saya saya itu ini maaf ya bukan sombong bukan supplier sapi PO kebumen pertama kali di Wonogiri karena saya juga baru kok ini kok belum lama mas belum ada ya paling beberapa bulan terakhir setelah sapi PO hit gara-gara sapi tunggang gara-gara ini akhirnya banyak pesanan sapi PO kebetulan kan saya belanjanya juga dari daerah Jogja area Kulon Rogo kan banyak sapi dari kebumen makanya beberapa saya setelah bawa PO untuk dipasarkan di sumbong nah ini mas ya iya kalau ini kita buka harganya kapa masalah mas? iya boleh nah jadi kalau ini harganya berapa? kebetulan mas ya kalau PO itu kan sebenarnya kalau udah siap tunggang ini kebetulan siap tunggang siap dinaiki kalau untuk harga itu kalau ditapsir harga pasar kurang ini tapi saya mau naik tapi jangan dipulih ya berarti ini benar-benar bisa ditunggahi ya nggak apa-apa ya bagus ini bisa dinaikin benar-benar bukan sekedar ngomong ya ini nyatanya bisa dinaikin ya iya tapi seharusnya ya mas ya ini seharusnya yang masih di bawah 15 tahun iya mungkin masih baru 17 tahun ini 2 tahun nggak apa-apa saya kan masih mudah iya masih baru 19 tahun mas oke ya nah jadi ini benar-benar bisa dinaikin ya ini umurnya baru sekitar setahun mas kalau masalah harga ya itu tadi ini kenanya ke penghobi bukan peternak bukan petani jadi ya ya emang agak agak mahal dikit lah berani buka harga? berani soalnya ini tuh dijual kan biar sekalian teman-teman tau lah ini harganya sekitar 21-22 juta nah jadi ini harganya 21-20 juta kira-kira sebetul gini mas misalkan teman-teman kepengen japri pengen berakasi sapi ini kan harus tau nomor teleponnya iya ataupun lokasi kandang lokasi kandang alamat kandang dimana mas? kalau alamat kandangnya itu di dusun Sidowayah Desa Ploso Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri itu tepatnya di Wonogiri ini areanya bagian timur mas jadi saya itu perbatasan sama Kabupaten eh Kabupaten Wonoglo Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Magetan gitu jadi di area timur mas bener-bener ekstrim ya? perjalanan saya kesini memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya hampir kalau dari parti mungkin ya lima jam lima jam dan ini mas tadi kan alamat sudah nomor telepon mas kontak persen misalkan dari teman-teman ini pengen minta gambar ataupun pengen minta video itu melayani 24 jam gak? melayani insyaallah melayani mas nomor WA nya mas nomor WA nya mas 081-228-059-201 WA sama senduler sama? sama sama misalkan dari teman-teman oh hanya sekedar jawab dulu gak masalah kan mas boleh mas saya melayani sering-sering juga tanya jawab insyaallah kalau saya masih bisa jawab saya layani dengan baik insyaallah gak harus beli sapi mas kalau saya jawab-jawab sharing-sharing boleh sama mas hahaha saya bahkan jam 3 ya telpon orang ya kalau pas tahu ya saya angkat kalau gak tahu ya udah sampai berapa kali nih ini mas kita lanjut ke yang lain mas ini mas masukin kalau ini di keseran harga berapa mas? yang mana yang yang nomor ini ini kalau ini belum siap tundang ini baru proses ngajarin ini harganya sekitar hampir 20an hampir 20an umur sekitar 10 bulan 9 bulan lanjut yang ini mas? sama mas 2 ekor ini sama 2 ekor sama kalau yang ini? kalau ini ini sempat diguyoni temen ya diguyoni itu ya ya karena ini kan juga udah siap tundang ya juga udah siap tundang tapi umurnya juga baru masih muda ini segini baru 10 bulan ini mas ya apa namanya mengarah ke 11 bulan ini sempat diguyoni temen kalau boleh 25 mau dibawa ke maketan tapi dikasih gak ini? enggak enggak ini buat saya sendiri dulu mas belum ini? belum kalau ada gantinya mungkin baru tak kasih ya itu tadi mas kalau kalau sapi kan sekarang larinya bukan cuman ke peternak dan petani sekarang kan ada yang cuman hobi aja jadi mereka gak memikirkan apa ya namanya dari segi bisnisnya gak dipikirkan yang penting seneng ke langganan hati emang aku suka ini ya udah beli gitu kalau sapi sekarang iya mungkin gara-gara mas Morsi juga gara-gara media juga ini efek dari media memang luar biasa mas ya mudah-mudahan cari menguntungkan mas antara petani dan pedagang dan peternak itu saling berkolaborasi saling menguntungkan ya ini kalau ini yang tadi yang dinaikin umur saya tadi ini yang kita naikin tadi? iya kalau yang ini mas kalau ini masih umur sekitar 4-5 bulan mas kira-kira harganya berapa bocorannya mas? ini sekitar 12,5-13 juta ini kan selain selain PO oh juga disini kan ini sekitar kelihatannya ada sapi-sapi pegon dan limusin ataupun simental mas ini kalau boleh tahu ini harganya kisaran berapa mas? ini kalau ini jantan ya mas? pada kesempatan ini langsung ya ada calon pembeli ya ini sudah berlangganan di sapipedia atau mas Teguh ini berapa tahun pak? ya sudah 2 tahun sudah 2 tahun ya? selama ini tidak mengecewakan? ya 2 minggu yang lalu saya beli 2 minggu yang lalu juga beli masih kurang pak? masih masih rencana mau beli berapa lagi? entahlah nanti kalau ruangnya ada ya beli dari sini ke rumah itu jauh? ya sekitar 10 kilo 10 kilo? oh jadi 10 kilo rela ke sini ya biasanya beli di harga berapaan pak? ya tidak harus berapa tapi yang jelah itu kalau saya beli yang kecil-kecil seharga 7 juta 8 juta gitu sekitar 10 juta kurang lah gitu kesini mau ngapan mas? mau lihat-lihat atau berencana juga mau beli sapi? sudah tadi satu iya dan disini juga berencana mau beli lagi ya? ya insya Allah kirim kemana ini mas? tidak tidak tetangga sendiri itu tetangga sendiri itu tetangga sendiri ya? iya langsung dinaikkan mulai dilurusnya ini seno sapi ini dilurusnya seno dilurusnya seno langsung dianggut dijirim ya ke lokasi pembelian terima kasih terima kasih terima kasih